Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Yati Tulus akan membacakan saat teduh untuk hari ini, hari Minggu tanggal 26 Mei 2024. Renungan ini ditulis oleh Deborah Pierce dari Massachusetts, Amerika Serikat yang mengambil judul Mengamati Raja Wali. Bacaan kita terambil dari Yakobus 1 ayat 2-8. Yakobus 1 ayat 2-8 saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru TB2 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencelak. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang itu ragu-ragu, tidak punya kepastian dalam hidupnya. Sahabat RPK, beberapa tahun lalu, saat berkunjung ke Museum Sejarah Alam di Mecucuset, aku dan suamiku menonton video proses menetasnya burung Raja Wali. Dua induk Raja Wali bertengger di ujung sangkar menjaga anak mereka yang sedang mencoba keluar dari cangkang telur agar anak burung tumbuh dengan fisik yang kuat. Sang induk tidak membantu anak burung. Setelah berhasil keluar dari telur, anak burung itu akan bersandar di bawah sayap induk. Saat melihat video itu, aku berpikir tentang bagaimana pergumulan yang kita hadapi mampu menguatkan iman kita. Usaha kita mencari jalan keluar dari setiap kesulitan, menghasilkan ketekunan, karakter, dan harapan. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Saat ibuku meninggal, Tuhan adalah tempatku bersandar. Saat aku berupaya keluar dari kesedihan, bertekun dalam doa, membawaku mendekat pada kehadiran Tuhan, yang menenangkan, menguatkan iman, dan memperlengkapiku untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang yang berduka. Mengamati induk Raja Wali itu menyadarkanku bahwa sekalipun Tuhan tampak diam saat kita dalam kesulitan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan melindungi dan menjaga saat kita mengalami kesulitan, sama seperti anak burung yang beristirahat di bawah sayap induknya. Dalam perlindungan kasih Tuhan, kita dapat bertekun dalam iman, menyadari bahwa kita diperlengkapi untuk menghadapi apa yang ada di depan kita. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita terambil dari Masmur 91, ayat 4 yang berbunyi demikian. Doa syafat untuk hari ini ditujukan untuk orang-orang yang bekerja di museum. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini dan sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang maha hadir, kami bersyukur atas kehadiranmu yang memberi perlindungan saat kami bertahan menghadapi pencobaan dan penderitaan. Ingatkan kami untuk selalu mencari tempat berlindung di dalammu. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung, Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh hubungi Tamara di nomor WA 0812-9680-6011, telepon 021-390-1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812-9680-6011 atau telepon 021-390-1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen, PAK, buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi, dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878-8005-7922 Telepon 021-390-1208 Tuhan memberkati.